Al-Fagih berkata, Abul Hasan al-Wassim bin Muhammad menceritakan kepada kami, Faris bin Marduaih menceritakan kepada kami, Isa bin Hashna menceritakan kepada kami, Swaid menceritakan kepada kami dari Malik bin Syihab dari, Adha bin Yazid dari Abu Ayyub al-Haita. Bahwasannya Rasulullah s.a.w. Bersabda, artinya, seorang Muslim tidak boleh meninggalkan, mendiamkan, saudaranya lebih dari tiga hari di mana bila keduanya bertemu lalu yang satu memalingkan mukanya dan yang lain memalingkan mukanya. Yang baik di antara keduanya adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Al-Fagih berkata, Muhammad bin Al-Fad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jagfar menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ibnu, Adhya menceritakan kepada kami dari Yunus dari alasan Al-Bashri bahwasannya Rasulullah s.a.w. Bersabda, artinya, janganlah kamu sekalian saling mendiamkan, namun bila kamu harus berdiam-diaman maka janganlah lebih dari tiga hari, dan dua orang Muslim yang mati sedangkan keduanya dalam keadaan diam-diaman maka keduanya tidak akan berkumpul di dalam sorga.